Di video kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara mempromosikan produk, brand, konten, dan lain-lain dengan iklan video skippable atau iklan yang dapat dilewati yang biasanya kita temui pada saat pemutaran video di youtube. Sarat yang pertama agar kita bisa mengiklankan produk dengan video skippable adalah kita harus memiliki akun pengiklan yaitu google ads atau yang dulu kita kenal dengan nama adwords. Kemudian untuk sarat yang kedua kita juga harus menyediakan konten produk berupa video yang sudah diupload di youtube baik itu pada channel milik kita sendiri maupun channel milik orang lain. Iklan video skippable dapat dibuat dengan dua cara yang pertama bisa melalui dashboard creator studio channel itu sendiri atau bisa juga langsung melalui dashboard google ads. Jika melalui creator studio channel bahan konten berupa video produk tadi harus sudah diupload pada channel tersebut. Kemudian kita tinggal klik menu titik tiga di samping video untuk menampilkan menu lainnya dan setelah itu klik lagi tulisan promosikan untuk memulai membuat kampanye iklan. Pada tampilan pengeditan kampanye iklan yang pertama kita diminta untuk mengisikan link video yang menjadi bahan iklan skippable tersebut pada kolom your youtube video. Selanjutnya untuk penempatan atau posisi tayang iklan pilih otomatis pada awal selama dan akhir pemutaran video. Jika sudah selanjutnya pilih jaringan iklan apakah kita hanya ingin menayangkan iklan tersebut di youtube ataukah beserta jaringan penempatan lainnya yaitu google partner. Google partner disini adalah mencakup platform aplikasi dan website yang kontennya sudah disetujui atau menjadi mitra google untuk menayangkan iklan. Untuk kolom landing page bisa kita isikan dengan menggunakan link yang mengarahkan ke video, channel, ataukah website yang masih berhubungan dengan produk yang kita iklankan. Jadi fungsi landing page ini adalah nantinya jika orang yang melihat iklan tersebut seperti mengklik tombol ajakan bertindak pada iklan, maka orang tadi akan langsung dibawa menuju alamat link produk yang sudah kita isikan sebelumnya. Nah untuk proses selanjutnya kurang lebih sama dengan pembahasan menggunakan cara yang kedua yaitu melalui dashboard google ads. Masuk ke dalam akun google ads, kemudian klik menu new campaign untuk memulai membuat kampanye iklan baru. Setelah itu pilih subtipe kampanyenya menggunakan custom video campaign. Langkah selanjutnya kita tinggal mengisikan formulir kampanye iklan. Untuk tahapan yang pertama isikan nama kampanye iklan sesuai dengan nama yang kita inginkan, agar nantinya mudah menemukan dan mengedit iklan tersebut jika nantinya memang terdapat banyak kampanye iklan yang sudah kita buat pada akun google ads tersebut. Sebelum meneruskan pengeditan kampanye iklan, jangan lupa juga untuk menyalin terlebih dahulu link video yang menjadi bahan iklan kita nantinya, baik video itu berasal dari channel yang kita miliki maupun dari channel orang lain. Kembali lagi pada pengeditan kampanye iklan, setelah membuat nama kampanye, kemudian setting bidding strategi yang ingin kita gunakan. Jika kita memilih bidding strategi cost per mile, maka kita nantinya hanya akan membayar tagihan iklan untuk 1000 kali tayangan sesuai dengan bidding atau penawaran yang sudah kita tentukan. Dan jika kita memilih bidding strategi cost per view, maka tagihan pembayaran iklan akan dikenakan per 1 kali view video ditonton sesuai dengan bidding atau penawaran yang sudah kita buat. Yang dimaksud dengan 1 view video disini tidak sama dengan 1 kali tayang iklan, jadi 1 view video dihitung berdasarkan dengan durasi lamanya orang lain melihat iklan video. Dalam hal ini, durasinya selama lebih dari 30 detik tanpa skip, atau jika orang lain berinteraksi terhadap iklan tersebut, misalkan mengklik tombol ajakan bertindak, walaupun tidak sampai 30 detik durasi tontonnya. Jika sudah, langkah selanjutnya kita masuk ke dalam tahapan budget dan jadwal tayang iklan. Masukkan berapa besar nominal perkiraan budget yang ingin kita belanjakan, baik itu per hari maupun biaya total atau keseluruhan dari tayangan iklan, kemudian diikuti dengan menentukan jadwal awal dan akhir tayang iklan. Untuk lokasi tayang iklan, bisa kita setting atau targetkan seluruh negara, atau hanya satu negara, maupun seluruh negara, dengan mengecualikan beberapa negara tertentu. Yang pasti negara tersebut harus sesuai atau mengerti dengan produk yang kita iklankan. Begitu juga untuk settingan selanjutnya, yaitu bahasa penargetan, pilih bahasa, di mana nantinya iklan hanya akan ditayangkan kepada orang-orang yang mengerti dengan isi atau bahasa iklan tersebut. Karena pembahasan ini termasuk tahapan dasar untuk pemula, jadi beberapa settingan akan saya biarkan menjadi default, seperti target device, demografik, audience, dan lain-lain. Tetapi jika nantinya teman-teman sudah mengerti cara membuat kampanye iklan, bisa diubah atau dicoba sendiri untuk menyetting penargetannya agar lebih spesifik. Selanjutnya untuk pengisian bidding atau tawaran biaya iklan, akan saya skip dulu, dan nantinya akan saya jelaskan kembali setelah membuat bahan atau format dari produk yang kita iklankan. Pada tahapan bahan atau format iklan, yang pertama kita isikan link video yang sudah kita salin sebelumnya pada kolom your youtube video, kemudian centang atau pilih lagi penempatan skippable in stream. Dan masukkan final url menuju produk tersebut pada saat nantinya orang lain berinteraksi dengan iklan kita. Jika ingin menambahkan tombol ajakan bertindak, centang pilihan call to action, kemudian isikan kata ajakan bertindak tersebut, seperti subscribe, click here, dan lain-lain. Karena jaringan iklan pada tahapan sebelumnya menggunakan settingan default, maka nantinya iklan ini akan tampil pada jaringan youtube dan google partner atau pada website dan aplikasi mitra dari google. Tetapi jika teman-teman hanya ingin menampilkan iklan skippable pada platform youtube, kita tinggal kembali lagi pada settingan sebelumnya untuk merubah penempatan jaringan tayangan iklan tersebut dengan menghilangkan centang pada settingan video partner on the display network. Jika sudah, yang terakhir kita setting bidding atau penawaran biaya iklan. Di sini saya menggunakan bidding strategi cost per view atau biaya per satu view atau interaksi iklan. Dengan jumlah tawaran untuk satu kali view videonya, biasanya saya setting sebesar 150 sampai 200 rupiah. Apabila kita juga memasang biaya penawaran terlalu rendah, maka akan terdapat peringatan pada widget campaign estimasi untuk mengubah atau menaikkan jumlah biaya penawaran iklan tersebut menjadi lebih besar. Setelah semua pengisian formulir kampanye iklan sudah lengkap, klik create campaign untuk menerbitkan kampanye dan menayangkan iklan tersebut. Jika tidak terjadi kesalahan atau teguran karena penggunaan materi iklan yang dilarang, dan juga saldo dari akun Google Ads kita sudah terisi, maka kampanye tersebut akan segera menayangkan iklan video skippable yang sudah kita buat tadi sesuai dengan target yang sudah disetting sebelumnya. Nantinya jika kita membuat dan menerbitkan kampanye iklan melalui cara yang pertama, yaitu melalui creator studio channel, maka untuk melihat laporan hasil dari penayangan iklan tersebut juga tetap melalui dashboard Google Ads. Sekian dulu video saya kali ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk mendapatkan informasi dan tutorial penting terbaru lainnya. Terima kasih.